Tiga pimpinan DPRD Kabupaten Seram bagian Barat resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku oleh LSM Lumbung Informasi Rakyat atau Lira Maluku pada Kamis 8 September 2022. Tiga pimpinan DPRD itu yakni Abdul Rashid Lisa Holid selaku ketua dari Partai Hanura, Arifin Potlan Grisha selaku wakil ketua satu dari Partai Nasdem, dan La Onyong selaku wakil ketua dua dari PDI Perjuangan. Koordinator Wilayah LSM Lira Maluku, Jan Sariwating mengatakan tiga pimpinan DPRD Kabupaten Seram bagian Barat itu dilaporkan atas dugaan korupsi atas atau penyalahgunaan uang makan dan minum sebesar 500 juta rupiah lebih tahun anggaran 2021. Dalam kesempatan pertemuannya bersama para pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku, Jan meminta agar laporannya segera ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan di lapangan kantor DPRD Seram bagian Barat. Berita selengkapnya bisa dibaca di rakyatmaluku.fajar.co.id